Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep trigonometri. Jika kita punya tan X sama dengan tan A, maka kita dapat mencari X dengan cara A ditambah dengan K dikali dengan 180 derajat, dengan K ini adalah bilangan bulat. Kemudian, jika kita punya tan X, maka X ini tidak boleh sama dengan 90 derajat, karena tan 90 derajat itu tidak ada ya. Pada soal ini, kita punya 6 tan 3X plus 6 akar 3 kurang dari sama dengan 0, maka kita bisa ubah menjadi 6 tan 3X kurang dari sama dengan minus 6 akar 3, sehingga tan 3X ini kurang dari sama dengan minus akar 3. Nah, kita akan hitung untuk yang sama dengan terlebih dahulu, maka kita punya tan 3X sama dengan minus dari akar 3. Nah, tan 3X sama dengan, perhatikan nilai tan yang akar 3 adalah ketika X-nya itu sama dengan 60 derajat, karena tan 60 derajat itu adalah akar 3. Kemudian, nilai tan dikwadran 2 itu adalah negatif, jadi min akar 3 ini adalah nilai dari tan dalam kurung setelah terus, 80 derajat dikurangi dengan 60 derajat. Maka, ini adalah tan 3X sama dengan tan dari 120 derajat, sehingga kita dapatkan 3X sama dengan 120 derajat ditambah dengan k dikali 180 derajat. Jadi, X ini adalah 120 derajat dibagi dengan 3 adalah 40 derajat, ditambah dengan k dikali dengan 60 derajat. Ketika k-nya 0, maka X-nya ini adalah 40 derajat. Lalu, k-nya 1, X-nya adalah 100 derajat, k-nya 2, X-nya 160 derajat, k-nya 3, k-nya 4, X-nya 280 derajat, k-nya 5, maka X-nya adalah 340 derajat. Nah, k-nya hanya sampai 5, karena jika k-nya kita sama dengan 6, maka X ini melebihi 360 derajat. Lalu, jika kita punya tan X, tan X ini tidak boleh sama dengan 90 derajat, maka begitu juga tan 3X ini tidak boleh sama dengan tan dari 90 derajat ya, karena nanti nilainya tidak ada. Jadi, dengan cara yang serupa, kita dapatkan 3X ini tidak boleh sama dengan 90 derajat ditambah dengan k dikali dengan 180 derajat. Jadi, X-nya tidak boleh sama dengan 30 derajat ditambah dengan k dikali dengan 60 derajat. Ketika k-nya 0, maka X-nya ini adalah 30 derajat, X-nya tidak boleh sama dengan 30 derajat. Lalu, X-nya tidak boleh sama dengan ketika k-nya 1, maka 90 derajat, k-nya 2, adalah 150 derajat ya. Kemudian, ketika k-nya 3, X-nya tidak boleh sama dengan 210 derajat, k-nya 4, X-nya tidak boleh sama dengan 270 derajat, k-nya 5, maka X-nya tidak boleh sama dengan 330 derajat. Sekarang, kita akan bentuk garis bilangan. Di garis bilangannya, bilangan-bilangannya kita akan buat dengan lingkaran penuh, karena di sini tandanya kurang dari sama dengan semua ya, memuat tanda sama dengan. Kita masukkan saja angka-angkanya, angka-angka ujungnya adalah 0 derajat dan juga 360 derajat. Lalu, angka-angka di tengah adalah, yang pertama adalah 30 derajat ya. Nah, 30 derajat ini dibuat dengan lingkaran kosong, karena X-nya tidak boleh sama dengan 30 derajat. Kemudian, ini adalah 40 derajat, lalu yang ini adalah 90 derajat, dibuat dengan lingkaran kosong juga, karena X-nya tidak boleh sama dengan 90 derajat. Dan seterusnya, saya akan tuliskan terlebih dahulu. Seperti ini ya, lalu kita akan uji titik. Kita uji titik 10 derajat. Kita substitusikan ke dalam, 6 tan 3X plus 6 akar 3. Ya, maka didapatkan hasil 8 akar 3. 8 akar 3 itu lebih dari 0, maka di sini tandanya adalah positif. Lalu, kita gunakan konsep gonta-ganti tanda ya. Bisa dilakukan karena di sini tan-nya berderajat 1. Ya, itu tan X ya, bukan tan kuadrat X. Maka, ini adalah negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Lalu, yang kita cari adalah yang kurang dari sama dengan. Jadi, yang kita arsir adalah yang tandanya negatif. Jadi, kita punya himpunan penyelesaian seperti ini ya. Tanda U ini berarti tanda gabungan. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.